Oke jadi ceritanya HP saya tuh kena kecelakaan jadi kemarin pas lagi berenang itu tenggelam harusnya sih ini udah HP saya ini udah waterproof tapi ternyata mungkin karena udah terlalu tua jadi terlalu banyak lubang kayaknya karena sering jatuh jadi kemarin rusak karena air jadi saya coba cari alternatif untuk HP sementara karena saya lagi nunggu Samsung S11 mungkin gitu ya 11 mungkin tahun depan saya ingin yang layarnya itu sampai apa 90hz kayaknya kalau S10 belum 10 Note 10 juga belum untuk sementara saya beli dulu ini M30s ya kenapa saya pilih ini karena yang pertama dia baterainya sampai 6000 mAh kemudian yang kedua juga layarnya sudah OLED kemudian yang keempat itu harganya lumayan murah ya sekitar 2,8-2,9 bahkan ada yang ngejual sampai 2,7 jadi saya sekalian unboxing aja saya bikin videonya ya kira-kira seperti inilah unboxingnya bagian atas sudah ada manual book kemudian ini HPnya itu sendiri HPnya ini cukup tebal jadi kalau dibanding dengan A50s itu kira-kira bedanya itu 1,8 mm ketebalannya itu karena baterainya tadi dan ini ini ada headsetnya headsetnya yang biasa aja untuk price point segini ya cukup lumayan lah dan di dalamnya ada kabel USB type-c HP jaman sekarang udah type-c dan chargernya udah dikasih yang fast charging 15 Watt ya cukup lumayan cepat terutama untuk baterai sebesar ini butuh fast charging lumayan berat juga sekitar 800 graman saya lupa lagi entah 80 gram kayaknya enggak sampai kalau satu kilo jadi ini lumayan berat kalau anda yang dari misalnya dari S sama S8 aja ini lebih berat berasa lebih berat kekurangannya dibanding dengan A50s ya cuma karena dia tidak ada NFC saja sisanya speknya sama tambah dengan baterai yang lebih besar kalau DM30s dia dual sim bukan hybrid artinya kita bisa pakai SD card dan dua sim juga untuk reviewnya mungkin bisa coba beberapa hari HPnya Oke untuk saya udah pakai ini selama tiga tiga hari sudah pakai ini secara daily dah untuk performa ini lumayan eh lancar segala macem dia udah pakai Exynos 9611 jadi ini prosesornya itu sama dengan A50s GPU nya Mali-G72 MP3 jadi untuk performa game meme ya untuk casual lumayan lah 30 fps kayaknya dapat untuk Call of Duty dan PUBG jadi kecuali kalau kalian yang benar-benar gila performa jangan berharap terlalu banyak dengan GPU Mali ini nah wajar ini untuk harga middle-hand middle sampai high dengan kisaran harga sekitar 2,9 untuk sekarang karena masih promo ini udah lumayan ya Android bawahnya udah 9 Nah selama tiga hari ini apa saja yang yang dirasakan Oke yang pertama kita yang bagusnya dulu ya yang pertama adalah displaynya displaynya ini udah amoled walaupun kalian melihat ini di matahari terik ini masih bisa kelihatan beda kalau kalian masih menggunakan LCD IPS kalau IPS LCD IPS ini udah udah burung kalau dilihat di bawah terik matahari tapi ini masih masih sangat terlihat sangat baik sekali resolusinya udah full HD plus artinya 1080 kali 2340 dengan density sekitar 403 pixel per-403 pixel per-401 ini ada sekitar 300 pixel di dalamnya udah cukup bagus saya rasa untuk handphone full HD itu udah udah cukup tajam kelihatannya nggak usah sampai yang gimmick sampai 3K 4K saya rasa itu hanya sebuah gimmick saja supaya kelihatan wah karena pada dasarnya yang pakai 4K itu tetap aja untuk menghemat baterai makin menggunakan resolusi yang full HD ya sama seperti S8 saya ini dia kebanyakan menggunakan full HD jadi kalau mau pakai full 4K itu ada optionnya dengan 4K otomatis baterainya lebih cepat habis makanya kalau full HD ini udah udah cukup lumayan lah udah cukup oke di kelas di kelas handphone memori ini hanya ada satu varian hanya ada yang 4 GB RAM dan 64 GB internal storage nya yang masuk ke Indonesia hanya itu saja kalau saya nggak salah correct me if I'm wrong kalau yang di luar itu ada yang varian 6GB sampai 128 GB ROM nya itu kemudian pola ya video-video bisa sampai 2K kalau nggak salah ya sampai 2k nggak sampai 4k coba saya cek dulu sayangnya untuk yang full HD itu belum 60fps ya dia masih nah kemudian baterai ya ini yang pasti sebenarnya kalian yang memilih ini itu karena sebenarnya tertarik dengan baterainya ketimbang kalau kalian masih nimbang antara M30s dengan A50s mending yang mana sih perbedaannya itu hanya di baterai ya jadi kalau M30s ini baterainya 6000 mAh sedangkan yang A50s itu hanya 4000 mAh kemudian yang A50s itu sudah dilengkapi dengan NFC sedangkan ini tidak sisanya sama layar prosesor GPU itu semuanya sama jeroan nya itu sama yang beda hanya dua itu aja untuk baterai Hai satu kali cas saya udah coba ngecas sampai 100% di pagi hari itu sampai habisnya itu besoknya tengah hari jadi sekitar satu setengah hari lah ya itu bisa bertahan itu pun dengan pemakaian yang normal artinya ya sesekali nge-game sesekali lihat Facebook sekali ada telepon WhatsApp dan sebagainya itu adalah pemakaian yang normal itu bisa sampai satu hari setengah habisnya ya kalau ya bisa sampai satu hari enam jam ini sampai 84% untuk pengecasannya itu bisa sampai satu jam setengah untuk sampai full ini udah dilengkapi fast charging tapi sayangnya masih fast charging yang 15 Watt jadi ini masih menggunakan fast charging yang 15 Watt jadi untuk mengisi 6000 mAh itu tadi cukup lama mungkin kalau pakai yang 30 Watt rasanya mumpuni tapi ini udah udah cukup lah ya jadi kalau kalian ngecas misalnya malam hari besoknya udah 100% nanti akan bertahan satu hari itu untuk pemakaian normal tapi kalau misalnya kalian suka gaming ya kalau kalian suka gaming yang hardcore ya yang selalu gaming kayaknya ini bisa bertahan untuk satu hari saja yang harganya kalian tidak usah bawa-bawa lagi chargeran dengan handphone ini selanjutnya untuk kamera ya ini udah memakai teknologi tiga kamera tiga lensa jadi ini untuk yang depth kamera kemudian ini yang wide kemudian ini yang ultra wide yang wide nya itu bisa sampai berapa berapa 80 derajat ini kemudian yang ini adalah 123 derajat yang tengah ini sekitar 48 megapixel ya untuk kualitasnya not bad ya tidak terlalu bagus yang wah tidak terlalu jelek juga hasilnya lumayan terima kasih terima kasih terima kasih